Hai Sobatku jumpa lagi dengan Panji TV3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan kembali ke masa lalu Sobatku bahasan kali ini tentang legenda terciptanya Sungai Berantas diawali dari kerajaan Kahuripan yang sekarang bernama Kediri ceritanya ada seorang raja dari Bali yang mengawini putri raja Kahuripan raja tersebut bernama Raja Air Langga dari perkawinan dengan putri Kahuripan Raja Air Langga mempunyai satu putri yang bernama Diyah Sanggrama Wijaya dan dari selir mempunyai dua anak yang pertama bernama Sri Samara Wijaya dan yang kedua bernama Mapanji Garasakan Raja Air Langga di masa tuanya merasa sudah tidak kuat untuk memimpin kerajaan Kahuripan Dia ingin bertapa untuk menjadi seorang Brahmana untuk meninggalkan dunia yang fana ini Dia ingin mewariskan kerajaannya kepada putri Mahkota yaitu Diyah Sanggrama Wijaya atau lebih dikenal dengan Dewi Kili Suci Akhirnya Prabu Air Langga memanggil Diyah Sanggrama Wijaya untuk menghadap dan ditanya maukah anakku engkau menjadi seorang ratu atau raja di Kahuripan Diyah Sanggrama Wijaya menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya Aku tidak menginginkan kerajaan Kahuripan Aku hanya ingin menjadi seorang bertapa Akhirnya dengan demikian pupuslah harapan dari Raja Air Langga untuk menjadikan putrinya seorang ratu atau raja Akhirnya dia berpikir masih mempunyai dua orang anak laki-laki Akhirnya dua anak laki-laki dipanggil di kerajaan oleh Prabu Air Langga Dan ditanya maukah anakku menjadi seorang raja Dua anaknya menjawab ya saya bersedia ayah anda Akhirnya dengan dinobatkan dua orang menjadi raja Prabu Air Langga berpikir bagaimana ada orang bisa memimpin suatu negara Dia pun bingung dan akhirnya bertanya kepada Empu Barada yang pada waktu itu menjadi seorang Brahmana besar Yang memimpin umat beragama Hindu siwa Yang berada di kerajaan Kahuripan Akhirnya Prabu Air Langga mempunyai inisiatif Untuk putranya yang satu diberikan Kerajaannya yang berada di Bali Diutuslah Terus diberada untuk pergi ke Bali Menanyakan kerajaannya yang dulu yang ditinggalkan Ternyata disana kerajaannya sudah diambil alih oleh adiknya yang bernama anak Wungsu Dengan demikian Prabu Air Langga akhirnya kebingungan dan meminta solusi kepada Empu Barada Dengan kesaktiannya Empu Barada memberikan solusi yang sangat Menarik dan Sangat tidak masuk akal Karena apa Dengan solusi ini akhirnya Terbelahlah kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian Yaitu kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala Dengan kesaktiannya Empu Barada naik ke Gunung Arjuna Dan dia terbang sambil menumpahkan kendi yang dibawahnya Airnya tumpah ke bawah dan menjadilah Tanah yang tertumpahkan air menjadi sungai Dan lebih dikenal sekarang menjadi sungai berantas Siapakah sebetulnya Empu Barada yang punya kesaktian dan memimpin umat beragama di kerajaan Hindu Siwa di Kahuripan Empu Barada adalah seorang yang sakti Mandraguna Dia seorang Brahmana yang dulu pernah mengalahkan dan menaklukkan calon arang yang sangat sakti Dengan ilmunya dari Bedari Durga Begitulah Sobatku cerita sekelumit sedikit dari Panji TV3 Semoga menjadi hiburan dan tontonan yang menarik Buat Sobatku semua Terima kasih Like, share, komen, subscribe Tombol notifikasi Dihitamkan Supaya berlangganan dengan video-video Panji TV3 Terima kasih Sobatku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih